Kita beralih ke Lamongan Bolo untuk meningkatkan pertanian di Kabupaten Lamongan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Setempat, memberikan bantuan alat pertanian pada kelompok tani. Diharapkan dengan alat ini kualitas padi dan hasilnya akan bertambah maksimal. Berlangsung di halaman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan, Dinas Tempat menyalurkan bantuan alat pertanian pada beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Lamongan. Bantuan ini berupa mesin panen atau kombin dan traktor. Harapannya dengan diberikan bantuan alat-alat pertanian ini, para petani di Lamongan bisa modern dalam melakukan panen. Selain itu, dengan alat ini nanti hasil pertanian di Kabupaten Lamongan bisa maksimal. Kedepan, bantuan serupa akan bisa dirasakan bagi kelompok tani di Kabupaten Lamongan. Andi Nuransyah, Dirjen Alat Pertanian Direktoral Jenderal Pertanian, menyampaikan program ini merupakan program yang diadakan menurut pertanian dalam mendorong mobilisasi pertanian. Andi menambahkan, alat ini merupakan kerjasama pihak ketiga dengan program KUR, tentu dengan kerjasama Kepala Dinas Kabupaten Lamongan. Bukadis Pertanian Kabupaten Lamongan menyerahkan lima unit kombin harvester, kerjasama penyidiannya dari PT Korin melalui kredit usaha rakyat taksi al-sintan. Ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Pak Menteri Pertanian, memfasilitasi petani dalam penyediaan asintan melalui fasilitasi kredit usaha rakyat. Ini kita dalam rangka mendorong modernisasi pertanian yang merubah dari pola bantuan ke kemandirian para petani untuk mengakses langsung KUR. Sementara itu, Sukriya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan menyampaikan terima kasih pada dirijen pertanian yang mendukung program ini. Sehingga dengan adanya program ini, khususnya alat-alat pertanian tani di Lamongan bisa mandiri, tidak menggantungkan bantuan dari pemkap. Tentu dengan harapan, hasil pertanian nantinya tambah baik dan Lamongan tetap penghasil beras terbesar di Jawa Timur. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, RAT TV melaporkan.